Kisah Dr. Sudanto alias Francisco Saferius Soedanto rela dibayar Rp2.000 saat obati pasien kini jadi sorotan publik. Sehari-hari, Dr. Sudanto mengobati ratusan pasien. Dr. Sudanto melayani warga Papua dengan tarif Rp2.000, ia mengabdi selama puluhan tahun di tengah keterbatasan. Ia meninggalkan kampung halamannya di Pulau Jawa, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah, demi melayani masyarakat di ujung timur Indonesia, tanah Papua. Francisco Saferius Soedanto lahir dari pasangan Umar dan Mursila, sebagai anak ke-6. Ibunya yang berprofesi sebagai perawat menjadi inspirasi baginya saat memilih meninggalkan studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Gajah Mada atau UGM untuk memasuki Fakultas Kedokteran UGM. Pengabdian dokter yang terkenal karena melayani pasiennya hanya dengan tarif Rp1.000 itu berawal sejak tamat dari Fakultas Kedokteran UGM pada 1975. Saat itu, dia mendaftar program Dr. Impress. Francisco Saferius Soedanto muda mendapat penempatan di Asmat, Irian Jaya, atau sekarang dikenal Papua. Berjalan kaki masuk ke luar hutan dan rawa, Francisco Saferius Soedanto mengecek kesehatan masyarakat dari satu kampung ke kampung lainnya. Bahkan, saat menembus luasnya hutan Asmat untuk menjangkau para pasien, Francisco Saferius Soedanto hanya mengkonsumsi makanan seadanya. Saya hanya makan sagu dan ikan, sebab tidak ada sayur di sana, karena daerahnya rawa, ujarnya. Tapi, selama di Asmat, saya tidak sendiri. Saya ditemani beberapa tenaga medis masyarakat asli di sana, kata Soedanto. Selama melayani, banyak masyarakat tak mampu. Mereka hanya membayar dengan sagu, ataupun kayu bakar dari hutan, katanya. Waktu membuka praktek saat itu, rata-rata yang datang masyarakat kelas bawah, seperti pekerja bangunan, dan lain sebagainya, tuturnya. Kata dia, pada tahun itu, harga pemeriksaan diberikan bagi masyarakat cukup murah. Sejak 1982 hingga 1985 biayanya 500 rupiah. Kemudian, saya lupa di tahun berapa itu naik menjadi 2.000 rupiah. Saya lupa karena sudah lama sekali. Sampai baru-baru ini sudah 5.000 rupiah, katanya. Biaya pengobatan naik lantaran masyarakat saat ini sudah cukup memiliki pendapatan yang baik, dan kebutuhan keluarganya juga semakin meningkat. Dulu anak baru satu, kebutuhan juga masih sedikit. Tapi lama-lama anak bertambah. Yah kebutuhan hidup tambah naik. Seperti ongkos sekolah dan lain sebagainya, makanya baru-baru ini naik 5.000 rupiah, ujarnya. Namun, menurut Francisco Saferius Soedanto, walau harga pemeriksaannya bertambah beberapa ribu, pasien yang datang ke tempat prakteknya terus meningkat. Setiap hari itu banyak pasien. Rata-rata 200 pasien saya periksa, jelasnya. Mulai pukul 9 WIB, sudah banyak pasien antre. Jadi saya harus periksa satu persatu sampai kadang saya pulang pukul 15, pukul 16 WIB. Di itu pun masih ada yang datang, katanya menerangkan. Dengan kondisi tubuh yang kini semakin menua, Francisco Saferius Soedanto mengaku terkadang dirinya merasa lelah. Tapi mau bagaimana, untuk masyarakat? Saya harus tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai dokter, katanya pungkas.